Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, ibu-ibu dan perempuan Indonesia dimanapun berada, yang saya cintai. Di hari yang istimewa ini, saya mengucapkan Selamat Hari Ibu ke-93. Kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia, kaum perempuan tangguh penentu masa depan bangsa. Setiap tanggal 22 Desember, bangsa Indonesia memeringati Hari Ibu. Hari yang sangat bersejarah. sebagai tonggak penting gerakan perempuan Indonesia untuk ikut berkontribusi memajukan bangsa dan negara. Peringatan Hari Ibu tidak semata sebagai momen untuk mengucapkan terima kasih atas jasa para ibu, tapi sekaligus menjadi saat yang tepat untuk memberikan perhatian dan pengakuan atas eksistensi perempuan, atas peran-peran penting kaum ibu dalam berbagai sektor pembangunan. Momentum istimewa ini harus membangkitkan semangat kaum perempuan untuk lebih berani berbicara dan menunjukkan potensinya semakin berdaya, membangun kesetaraan dan kehidupan yang sejahtera, serta semakin inovatif berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Para Ibu Indonesia yang tangguh, Selama pandemi, kaum perempuan, kaum ibu telah membutihkan ketangguhan dan daya juangnya untuk bertahan dari berbagai kesulitan, melindungi anak-anak, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya, agar tetap sehat, tenang, dan produktif. Situasi ini semakin menguatkan keyakinan bahwa perempuan adalah pilar sekaligus penggerak penting pembangunan bangsa. Saya mengajak kaum ibu, kaum perempuan Indonesia tidak berhenti berjuang untuk kemajuan perempuan dan kemajuan Indonesia. Perempuan-perempuan Indonesia harus menjadi perempuan yang berdaya, terdepan dalam pembentukan karakter bangsa, menyiapkan generasi masa depan yang kuat dan tangguh. Kita harus terus bergerak bersama elemen bangsa yang lain untuk menurunkan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu, saat melahirkan, menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memperkuat ekonomi keluarga dengan menggerakkan semangat kewirausahaan. Saya yakin dengan ketangguhan dan peran-peran strategisnya kaum perempuan Indonesia, para ibu Indonesia di seluruh pelosok tanah air akan semakin berdaya untuk mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.